Terlihat beberapa orang yang hadir saat menyaksikan pertunjukannya dia tuh ya Itu kakinya gak biasa Badannya memang badan manusia tapi kakinya tuh gak biasa Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrrt Ayo what's good Welcome back to Kamar Jerry Beberapa hari lalu gue sempat melihat sebuah video viral yang berasal dari Kuwait Nah ini mengenai seorang penyanyi yang kabarnya dia ini mengalami hal mistis Di saat itu gue melihat dari si penyanyi ini yang dimana dia nge-share fotonya itu serem banget geng Terlihat beberapa orang yang hadir saat menyaksikan pertunjukannya dia tuh ya Itu kakinya gak biasa Badannya memang badan manusia tapi kakinya tuh gak biasa Nah di saat itu gue bersama Tim langsung mencari tau nih Ini sebenernya cerita nyata gak sih? Kok kayaknya serem banget gitu Karena penampakan yang ada di foto tersebut adalah penampakan manusia berkaki kambing Dan ini memang agak sedikit konyol ya Tapi kalau misalkan kita tarik lagi ya tentang dunia satanisme Orang-orang yang menyembah iblis gitu ya Itu tidak jauh-jauh dari lambang Bapomet Simbol dari satanisme itu sendiri Yaitu simbol kambing bertanduk gitu kan Makanya ketika gue menemukan kasus ini Gue tuh jadi relate dengan simbol-simbol satanisme tersebut Kejadian ini dialami oleh seorang penyanyi pop asal Quiet Yang bernama Nora Alta Kaka Pada tahun 1990-an Di saat itu dengan banyak bukti yang dimiliki oleh Nora Dia berani bersaksi bahwa dia pernah tampil bernyanyi di hadapan para jin berkaki kambing Bagaimana nih cerita selengkapnya dari Nora Alta Kaka ini? Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Yang ketiga Terima kasih telah menonton Oke siapakah Nora Al Takaka ini geng? Dia ini adalah seorang penyanyi asal Kuwait Yang merupakan artis lokal yang lumayan terkenal di era tahun 90an Dia bukan penyanyi mainstream layaknya artis-artis internasional gitu enggak Dia ini kebanyakan manggung atau mengisi acara ketika acara-acara pernikahan atau wedding Namun karena memang suaranya bagus dan dia cukup terkenal di saat itu Dan sering sekali dipanggil di acara-acara pernikahan Jadinya level dia itu hampir setara dengan artis nasional di Kuwait Genre yang dia bawakan biasanya musik klasik Dan dia juga memiliki satu grup musik atau orang-orang yang dia hire untuk mengiringi dia bernyanyi Dan para pemain musiknya itu terdiri dari musisi-musisi wanita Karena kualitas mereka memang bagus gitu ya Sering sekali mereka diundang ke acara-acara tradisional di Kuwait Tapi tradisionalnya itu bagi kaum-kaum kaya gitu ya Orang-orang kaya yang mau menikah, membuat hajatan gitu Biasanya mengundang grup musik Nora ini Lalu singkat cerita pada suatu hari Datanglah undangan untuk mereka manggung dari seseorang yang tidak dikenal Jadi dia menerima telepon dari seorang wanita tua Terdengarnya tuh suaranya udah tua gitu ya Yang di saat itu ingin mengundang Nora untuk manggung di acaranya dia Di saat itu wanita ini menelpon pada siang hari Dan dia meminta grup Nora ini untuk segera mau perform di malam harinya Dan dari jadwal yang dia tentukan juga kemaleman gitu ya Di saat itu Nora ini sempat ragu untuk menerima pekerjaan itu Karena dadahkan terus juga waktunya gak cocok sama dia Karena terlalu larut Dan juga teman-teman Nora yang mengiringi dia itu sedang libur Namun di saat itu wanita tua ini menjanjikan Nora dengan bayaran yang cukup menggiurkan Dan dia terus memaksa Nora untuk mau perform di acara pernikahan putrinya tersebut Setelah sekian lama Nora ini pun ya gak tega gitu ya Karena ini adalah seorang ibu yang menginginkan Nora untuk perform di acara spesial putrinya gitu Mau gak mau akhirnya Nora mengiakan dan terjadilah negosiasi Akhirnya di saat itu Nora deal dengan bayaran yang cukup lumayan Dan langsung menghubungi grup musiknya dia Lalu singkat cerita setelah persiapan yang cukup singkat Grup musik ini pun akhirnya berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan Dan tiba di lokasi itu sekitar jam 9 maleman lah Kalau untuk di waktu Indonesia tuh ya jam 9 maleman Kondisinya itu jalanan udah mulai sepi lah di Kuwait di saat itu Sesampainya di lokasi Nora ini bener-bener tercengang dengan vibe di acara pernikahan tersebut Karena memang megah banget, mewah banget gitu ya Dan dia tidak menyangka kalau misalkan mereka bisa bermain di acara semegah ini Karena biasanya kalau orang yang sudah sangat kaya kayak gini Gak akan ngundang Nora Biasanya akan ngundang artis dari luar negeri untuk datang ke Kuwait Tapi mereka sangat mengapresiasi karena keluarga kaya ini mengundang grup musik lokal Yang memang levelnya ya udah level artis gitu Ketika tiba di sana Nora disambut oleh seorang pria tua Yang memperkenalkan diri kalau dia adalah ayah dari si mempelai Yang mana artinya ini berarti suami dari ibu yang nelfon Nah akhirnya Nora dipersilahkan masuk ke dalam ruang ganti Mereka ditempatkan di sebuah ruangan kecil Yang menjadi tempat mereka untuk ganti pakaian Dan di saat mereka berada di sana Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang menghampiri mereka Di saat itu wanita ini langsung menyelami Nora Dan sambil bersalaman Nora sangat jelas melihat kalau wanita ini terlihat aneh Bibirnya pucat pasi terus juga tangannya dingin ketika berjabat tangan terasa sangat kaku gitu Awalnya Nora ini agak sedikit ketakutan memang melihat sosok wanita itu Tapi lagi-lagi ya dia berpikir ini kan rumah orang kaya gitu Ya wajarlah orang kaya mau pakai style apapun Mau pakai makeup pucat juga itu urusan dia gitu kan Lalu akhirnya wanita ini memperkenalkan diri Ternyata dialah yang menelpon Nora Dia yang meminta Nora untuk hadir perform di acara pernikahan anaknya ini Setelah mereka ngobrol dengan wanita tua ini Akhirnya wanita tua ini beranjak meninggalkan ruangan mereka Tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah sekelompok remaja Yang datang ke ruangan Nora dan teman-teman Di saat itu mereka kembali ingin berjabat tangan Ingin berkenalan dengan Nora serta grup musiknya Lalu tidak lama kemudian Sekelompok gadis remaja ini langsung meninggalkan ruangan tersebut Dan tidak lama setelah itu Salah satu dari anggota grup musiknya Nora itu berbisik kepada Nora Dia bilang kok aku merasa aneh ya Aku merasa cemas ketika wanita tua tersebut Terus para sekelompok gadis tersebut masuk ke ruangan kita Ada yang aneh rasanya katanya Di saat itu Nora juga merespon hal yang sama Dia bilang ya aku juga deg-degan Kayak resah, kayak cemas gitu Kayak sesuatu yang gak biasa Setelah beberapa saat mereka ngobrol Tiba-tiba ruangan dari kamar tersebut Jadi sangat panas Dan ini gak cuma Nora yang merasakan Semua orang yang di dalam ruangan tersebut Merasakan kayak kok jadi sesek Terus juga kok jadi kayak udaranya tuh panas gitu Salah satu dari anggota grup musik yang bernama Syam juga mengatakan Kalau ini ada yang gak beres Dan saat itu ya Nora gak mau berpikir terlalu jauh Gak mau berpikir panik Karena dia takutnya nanti acara ini malah gak lancar Gara-gara temannya ini berpikir yang aneh-aneh Nora ini langsung menenangkan teman-temannya Dan mengatakan ya gak perlu ada yang dikhawatirkan Ini cuma hawa biasa lah Namanya juga kita baru datang ke rumah orang Mungkin baru beradaptasi gitu Dan di saat itu ya teman-temannya ini Berusaha menenangkan diri juga Lalu tidak lama kemudian Mereka pun memulai pertunjukannya Di saat MC sudah memanggil Nora untuk ke panggung Semua grup musik langsung menaiki panggung Dengan alat musik mereka masing-masing Di saat itu Nora menyaksikan bagaimana megahnya acara ini Karena di sana sudah hadir Banyak sekali penonton yang menggunakan gaun-gaun mewah Dan Nora merasa ini adalah Acara pernikahan termegah yang pernah dia hadiri Tetapi di saat itu dia merasa dekorasinya itu agak sedikit aneh ya Jadi di Kuwait kan ya kita tau lah Nuansa negaranya itu islami banget gitu ya Tetapi dekorasi di rumah mewah ini Ada sebuah patung kepala manusia dengan mulut terbuka lebar Dan itu merupakan sebuah singkasana Di mulut patung tersebut terlihat ada sepasang pengantin yang sedang duduk berhadapan Yang anehnya kedua pengantin ini sama sekali tidak bergerak Kedua pengantin ini benar-benar terbujur kaku kayak gitu Dan semacam tidak hidup gitu ya Padahal ya para tamu tuh banyak banget Dan ya bisa aja dia sesekali melirik gitu kan Nah namun ini benar-benar tidak bergerak Dan pengantin prianya itu mengenakan pakaian gaya otoman Sedangkan pengantin wanita mengenakan gaun berwarna hitam Berbicara tentang singkasana dengan mulut terbuka ya geng ya Mungkin kita bisa flashback sedikit ya Tentang pembahasan albumnya Travis Scott Disini kalian bisa lihat ya cover album dari Travis Scott ini jelas sekali berbentuk kepala manusia yang merupakan kepala Travis Scott sendiri dengan mulut menganga Dan ini merupakan sebuah simbol satanisme antikristus Kalau kalian mau lebih jelas kalian bisa dengarkan konten yang ini Tentang pembahasan logo kepala manusia dengan mulut terbuka ini Sekarang kita lihat kejadian yang dialami oleh Nora Dia menghadiri pernikahan dengan sebuah dekorasi kepala manusia mulut menganga Dan ini sangat relate dengan satanisme Disini kalian bisa nilai sendiri ya geng ya Keterkaitannya gimana Lalu bagaimana dengan para tamu yang hadir Anehnya dari para tamu yang hadir ini Nora melihat seakan-akan mereka ini tidak berkedip Jadi mereka yang ada disana disaat pertunjukan tersebut Seolah-olah memplototi Nora dan grup musiknya Mereka menikmati musik Mereka memperhatikan Nora Semua mata tertuju pada Nora Tetapi mereka semacam patung yang kaku Semacam manekin Matanya sama sekali tidak bergerak Saat pertunjukan dimulai Memang beberapa tamu itu bernyanyi bersama Terus mulai menari gitu Dengan lagu-lagu yang mereka sebenarnya sudah tahu Namun keanehannya tetap pada tatapan mereka Tatapan mata mereka itu tajam banget Dan beberapa dari mereka terlihat aneh Dengan raut wajah yang sambil tersenyum Dan tidak berhenti Dan disaat itu Nora mencoba untuk menggabaikan Dan dia tetap profesional Dengan tetap bernyanyi disaat itu Salah satu dari timnya Nora Disaat itu bertugas sebagai tim dokumentasi Mereka memfoto kemerihan acara Dan beberapa foto itu mengarah ke Nora dan juga para penonton Disaat inilah kejadian aneh mulai terlihat Nah si tukang fotonya ini menemukan kejanggalan Ketika memfoto acara tersebut Yang mana para penontonnya Bagian kaki dan tangan mereka itu Semacam tidak jelas kelihatannya Disaat itu ya memang mungkin Karena lagi sibuk-sibuknya Jadi si tukang foto ini tidak terlalu memperdulikan hal tersebut Lalu singkat cerita Nora dan teman-teman kembali ke ruang ganti yang tadi Dan di ruangan tersebut Nora beristirahat Karena dia merasa sangat pusing Nah lalu setelah itu Ternyata di sebelah ruangan ganti tersebut Ada ruangan lain Teman-temannya menyarankan Nora untuk beristirahat disana Karena di ruangan itu dia bisa selonjuran sendiri Akhirnya Nora pindah ke ruangan sebelah Dan dia tiduran di ruangan tersebut Karena di ruangan itu tidak ada kasur Terus teman-temannya menyarankan Nora lagi Untuk naik ke lantai atas Karena menurut teman-temannya Di lantai atas itu ada sebuah ruangan yang ada tempat tidurnya Di saat itu ya Nora tanpa pikir panjang Langsung naik ke lantai atas Dan benar aja ada sebuah kamar yang tidak terkunci Dan di saat itu Nora melihat ada kasur Dan kasur itu adalah kasur tua gitu ya Dan kamarnya kayak lama udah gak digunain Dan di saat itu ya Nora langsung tiduran di kamar tersebut Nah akhirnya karena semakin berat Nora pun tertidur disana Dan di dalam tidurnya dia itu bermimpi Bertemu dengan seorang wanita Berjubah hitam Yang mengejar dia tanpa henti Nora juga mengatakan Wajah dari wanita itu terlihat sangat menyeramkan Dan ketika dikejar Sebelum wanita itu mampu menangkap Nora Dia langsung terbangun dari tidurnya Nah Nora yang terbangun dari mimpi buruk ini Merasa sangat ketakutan Dan langsung berlari keluar kamar Dan ketika itu kejadian aneh kembali terjadi Tiba-tiba semacam ada yang mengunci Nora Dari luar kamar Dan dia tidak bisa membuka pintu tersebut Nah di saat yang bersamaan Nora merasa kayak ada seseorang yang berdiri di belakang dia Dengan bulu kuduk merinding Dia langsung membaca ayat suci Al-Quran Dan di saat itu Secara tiba-tiba Secara ajaib Dia bisa membuka pintu kamar tersebut Di saat itu Nora langsung mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah katanya Karena pintunya bisa terbuka Dan ketika dia membuka pintu Dia berada di lorong lantai 2 Itu tiba-tiba dia bertemu dengan seorang anak kecil Anak laki-laki Yang melihat ke arah dia Dan Nora pun melihat ke arah anak laki-laki tersebut Lalu tiba-tiba Anak laki-laki tersebut tersenyum Dan berlari secara kencang Lalu menghilang Nora di saat itu merasa kebingungan Itu siapa? Anak ini berlari dan terlihat Menaiki tangga ke lantai 3 Di saat itu Nora Karena dia merasa ini aneh Dia penasaran Dan dia mengikuti anak tersebut ke lantai 3 Sesampainya di lantai 3 Nora ini benar-benar merinding dan kaget Ternyata apa yang dia lihat di lantai 3 adalah Kondisi rumah tersebut Di lantai 3 tuh udah bobrok Kayak rumah udah ancur Udah tua yang lama ditinggalkan Dan ini benar-benar kondisinya berbeda Dengan lantai 1 dan lantai 2 Lalu saat itu Nora berasa bingung juga Anak laki-laki tadi sudah menghilang Dan tanpa pikir panjang Nora langsung turun ke lantai 1 Dan lantai 2 Nah ketika dia turun Dan berada di tangga Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan Yang sangat lembut Yang memanggil namanya Nora 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 Dan mendengar suara itu Nora langsung mempercepat langkahnya Dia berlari turun Dari lantai 3 ke lantai 2 Nah setiba di lantai 2 Dia langsung menuju ke lantai 1 Dan sebelum sampai di lantai 1 tersebut Tiba-tiba ada tangan yang menarik Kakinya Nora Sampai Nora ini terjatuh Kondisi Nora di saat itu Terbaring di tangga Dan tiba-tiba Ada suara lain Yang membisikkan kata-kata Ketelinga Nora Dengan kalimat Nyanyi 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 Jadi suara tersebut Meminta Nora Untuk bernyanyi Di saat itu Di saat itu Nora Dalam kondisi benar-benar ketakutan Dia langsung memenjamkan matanya Dengan membaca Hayat-hayat suci Al-Quran Kondisi benar-benar mencekam Sampai pada akhirnya Nora gak bisa nih Bertahan di tempat itu Dan mau tidak mau Harus bangun Dan menuju ke teman-temannya Nah lalu benar aja Setelah dia membaca Ayat suci Al-Quran Dia membuka matanya Dan semua kondisi Terlihat tenang Dia langsung turun Dari tangga tersebut Dan menuju Ke lantai dasar tadi Dan menghampiri Ruangan ganti Yang di dalamnya Sudah ada teman-temannya Ketika dia membuka pintu Betapa kagetnya Nora melihat Teman-temannya ini Sedang memeluk Syam Teman Nora yang tadi Mengatakan Kalau ruangan ini panas Di saat itu Syam Sedang dalam kondisi Menangis Nora pun bingung Apa yang terjadi Dengan Syam Dia belum sempat Menceritakan tentang Apa yang dia alami Dia bertanya dulu nih Syam ini kenapa menangis Dan di saat itu Teman-temannya memberitahu Kalau Syam Mengalami hal mistis Ketika berada Di lantai dua rumah tersebut Nah ternyata Selama Nora tidur Syam ini Ingin membangunkan Nora di lantai dua tersebut Tetapi Ketika Syam berada Di lantai dua Dia sempat Mendengar suara Nora Entah dari mana asalnya Namun Dia tidak bisa Menemukan Nora Sampai pada akhirnya Syam ini berkeliling ruangan Tapi Tidak bisa bertemu Dengan Nora Dan tidak bisa Kembali Ke lantai dasar Nah lalu Syam sempat menemukan Ruangan yang tadinya Ditiduri oleh Nora Ketika Syam buka Pintu kamar tersebut Di dalam tidak ada Nora Tetapi Ada sesosok wanita Yang sedang berdiri Di sudut ruangan Yang menatap Ke arah Syam Sotak di saat itu Syam ketakutan Namun Dia tidak bisa lari Yang ada Tubuhnya malah Tertarik mendekat Ke arah wanita Yang mengerikan tersebut Semakin dekat Syam Dengan wanita tersebut Jantungnya semakin berdebar Dan dia semakin gelisah Ketakutan Namun tubuhnya Terbujur kaku Ketika Syam sudah mulai Dekat dengan wanita tersebut Tiba-tiba Wanita ini Menampar wajah Syam Hingga Syam Jatuh Tersungkur Dan sontak di saat itu Syam langsung membaca Ayat suci Al-Quran Untuk bisa terbebas Dari gangguan tersebut Dan dalam kondisi Yang sangat panik Syam ini berusaha Untuk bangun Dan berlari Meninggalkan lantai dua ini Nah ketika dia berlari Dia sempat bertabrakan Dengan sosok tinggi besar Yang sedang marah-marah Terhadap Syam Dan di saat itu Syam benar-benar kaget Dan kebingungan Itu sosok apa Tapi karena dia Udah ketakutan Dia tidak memperdulikan Dan langsung meninggalkan Lantai dua Yang diingat oleh Syam Ketika itu Orang yang bertubuh Tinggi besar ini Memerahi Syam Dengan mengatakan Tidak ada yang boleh Berada di lantai tersebut Dan Syam pun Akhirnya kembali Ke ruangan Teman-temannya Dan menangis Di saat itulah Nora yang mendengar Cerita Syam Itu merasakan Hal yang sama Tetapi di saat itu Nora justru tidak ingin Menceritakan kepada Teman-temannya Apa yang sebenarnya Terjadi Nora menyembunyikan Hal tersebut Karena merasa Dia punya tanggung jawab Untuk tetap bernyanyi Di acara tersebut Jadi acara ini Belum selesai Jadi mereka itu Hanya beristirahat sebentar Dan harus bernyanyi lagi Di sesi selanjutnya Nah sementara itu Syam udah ketakutan Dia meminta untuk Stop aja Tidak melanjutkan Acara bernyanyi Di malam itu Nah Nora juga Sebenarnya pengennya gitu Dia pengen Ya selesai aja gitu Pulang Tetapi Karena dia merasa Kayak Yang sebenarnya bermasalah itu Bukan orang-orangnya Tapi yang bermasalah adalah Rumahnya Bisa jadi rumah megah mewah ini Yang berhantu Tanpa Nora sadari Yang sebenarnya menjadi masalah Adalah Para tamu Dan juga tuan rumahnya Jadilah di saat itu Karena hanya Syam yang tidak mau ikut Ya teman-temannya tidak bisa mengikuti Keinginan Syam Karena teman-temannya Tidak mengalami hal mistis Akhirnya mereka Ya setelah diskusi Mereka setuju untuk Melakukan pertunjukan itu Melanjutkan bernyanyi Di acara tersebut Akhirnya Ketika mereka mulai Berada di panggung lagi Mereka menyaksikan Seiring berjalan waktu Para tamu sudah mulai berdatangan Dan semakin ramai Dan di saat itu Mereka juga menyaksikan Bagaimana para tamu ini Menari Bernyanyi Dan mereka mengeluarkan Suara yang lebih keras Sampai suara nyanyian Dari Nora itu Sampai tenggelam Lalu tiba-tiba Lampu di rumah tersebut Padam Dan semua orang yang hadir Mengeluarkan ekspresi kaget Nora di saat itu Juga terbingung-bingung Lah ini apa lagi Katanya Dan di saat itu Pemilik rumah Meminta Nora Untuk tetap terus bernyanyi Walaupun micnya udah mati Dan disinilah Saat-saat yang mengerikan Benar-benar diperlihatkan Kepada Nora Beberapa dari tamu Yang hadir di sana Itu menari Dengan sangat riang Dan mereka terlihat aneh Karena ketika mereka menari Mereka mengangkat celana Atau rok mereka Dan memperlihatkan Bentuk kaki mereka Di dalam gelap yang samar-samar Nora melihat Kaki dari para tamu Yang hadir di sana Itu berbentuk Kaki kambing Nah awalnya Nora mengira Hanya dia yang menyadari Hal tersebut Sampai pada akhirnya Dia melihat ke arah Syam Yang ternyata Syam kembali menangis Karena dia menyadari Kalau kaki para tamu tersebut Benar-benar kaki kambing Lalu teman-teman Nora yang lain Juga terlihat ketakutan Tetapi mereka Sambil menegarkan diri Untuk terus bermain musik Nah lalu tiba-tiba Nora mengaba-abakan Kalau lagunya selesai Dan dia mengatakan Pada para tamu Untuk beristirahat terlebih dahulu Padahal yang terjadi adalah Syam di saat itu Nyaris pingsan Dan ketika musik berhenti Syam benar-benar pingsan Lalu mereka Membawa Syam Ke ruang ganti lagi Di saat itu Mereka berdiskusi lagi Mereka mengatakan Apa yang dirasakan oleh Syam Itu benar-benar nyata Bahwa di dalam rumah tersebut Terjadi hal yang aneh Lagi-lagi Nora Di saat itu Tidak mau menceritakan Apa yang dia alami Dia masih menyimpan Dan dia berusaha Untuk menjaga Nama baik grupnya ini Jangan sampai Ya grupnya ini Dipandang jelek Nah akhirnya Mereka terus bernyanyi Meskipun Nora sudah Terlihat sangat capek Suaranya udah mulai Sumbang Nora di saat itu Juga bisa merasakan Bahwa semua tamu Yang sedang bersenang-senang Masih mengharapkan mereka Untuk melihat Ke arah para tamu ini Tetapi Nora Tetap menundukkan Kepalanya Karena merasa ketakutan Nah lalu di saat itu Waktu menunjukkan Hampir subuh hari Tiba-tiba nih geng ya Satu demi satu Para tamu ini Mulai pergi dan menghilang Dan di saat itu Nora dan teman-temannya Sudah mulai turun dari panggung Dan berbaur dengan tamu lain Jadi kayak di acara Pesta pernikahan Mereka udah mulai Ngambil minuman Makanan gitu geng Di saat itulah Ketika dia melihat Satu persatu tamu Sudah mulai keluar Mereka juga Ikut melimpir keluar Dan di saat itu Nora mengatakan Kalau mereka tidak perlu Meminta izin Kepada yang punya acara Jadi Nora bilang Nanti aja kita hubungin Lalu telepon Akhirnya diam-diam Mereka ikut bersama Beberapa para pengunjung Atau para tamu Yang udah mulai keluar Namun di saat itu Mereka menyaksikan Para tamu ini Terlihat kaku dan aneh banget Kayak gak bisa diajak ngobrol gitu Tatapannya lurus ke depan Dan mereka berjalan keluar Lalu beberapa langkah Setelah Nora dan teman-temannya Berhasil keluar Dari rumah mewah tersebut Barulah Mereka melihat ke belakang Ketika mereka mencoba Lihat ke belakang Mereka kaget banget Yang mereka lihat adalah Tidak ada pesta pernikahan Sama sekali Dan orang-orang yang beriringan Jalan bersama mereka Ketika keluar dari rumah tadi Juga menghilang lenyap Begitu saja geng Dan di saat itu Nora dengan Perasaan yang benar-benar gemetar Sambil menangis Dia berteriak Dan meminta teman-temannya Untuk segera kabur Lari meninggalkan tempat itu Mereka menaiki Kendaraan mereka Dan langsung tancap gas Meninggalkan Tempat mengerikan tersebut Nah lalu Nora Barulah bercerita Kepada teman-temannya Apa yang dialami Tetapi di saat itu Ya Nora tidak mau Gegabah Dan tetap pengen profesional Walaupun teman-temannya Marah terhadap Nora Dan Apa yang dialami oleh mereka ini Mulai berdampak Kepada salah satu teman mereka Yaitu Syam Sebulan setelah acara tersebut Tiba-tiba Syam Meninggal dunia Tanpa Sebab dan alasan yang jelas Sebelum meninggalnya Syam Syam ini Sempat bercerita Kepada teman-temannya Setelah mereka Manggung di acara rumah Menyeramkan tersebut Syam ini sering sekali Diikuti oleh makhluk halus Yang benar-benar Mengganggu kehidupannya Sampai dia gak bisa tidur Dia gak langsung makan Yang membuat Syam ini Benar-benar lesu Lemas Sehingga sakit Nah lalu setelah itu Nora juga mengalami Kejadian yang benar-benar Mengerikan Yang dimana Di saat pemengkaman Syam Nora bertemu lagi Dengan wanita tua Yang menelpon dia Atau yang mengundang dia Ke acara pernikahan Di malam mengerikan tersebut Di saat itu Nora berusaha untuk mengabaikan Dan tidak mau melihat Ke arah wanita itu Sampai akhirnya Wanita itu pun Menghilang Cerita dari Nora ini Akhirnya Menjadi sangat ramai Di perbincangkan Karena memang ini adalah Sebuah kisah nyata Yang ada buktinya Bukti fotonya mereka ada Dan juga dari jadwal mereka Manggung Sudah terdata jelas Gitu ya Dan saksinya gak cuma Nora sendiri Melainkan teman-teman dia Yang lain Dan juga Almarhumah Syam sendiri Itu dia geng Kisah tentang Nora Al-Takaka Ketika dia manggung Di sebuah acara Yang mengerikan Acara para jin Acara para iblis Atau mereka manggung Di hadapan Makhluk goib Kejadian kayak gini Sebenernya Banyak udah terjadi geng Termasuk di Indonesia sendiri Juga ada kisahnya Nah sekarang kita akan Bercerita tentang Kejadian yang sama Namun terjadi di Indonesia Dialami oleh Seorang artis Ternama Indonesia Yaitu Ari Lasso Pengalaman yang dialami Oleh Ari Lasso Ini terjadi pada Tahun 2005 geng Di saat itu Menurut penjelasan Ari Lasso nih Dia sedang menghadiri Sebuah konser Sebagai guest star Di sebuah kota Yang ada di Indonesia Untuk lokasi Dimana terjadinya Kejadian ini Ari Lasso tidak mau Menjelaskan mungkin Untuk menjaga Privacy gitu ya Supaya ya Tidak jadi omongan Atau cemohan orang lain Konser musik ini Adalah bagian dari Tour 30 kota Selama 5 bulan Yang dijalani oleh Ari Lasso Kronologi awalnya Ketika mereka tiba Di kota tersebut Manager dari Ari Lasso Langsung dipanggil Dan debriefing Oleh penyelenggara acara Atau panitia Disini udah mulai aneh nih Banyak sekali aturan-aturan Yang diutarakan Oleh para panitia Kepada timnya Ari Lasso Yang dimana dikatakan Kalau tim Ari Lasso Tidak boleh mandi Sesampai Di kota tersebut Mereka Harus tetap Dengan kondisi Dari awal mereka Sampai di kota tersebut Sampai dengan nanti Mereka keluar Dari kota tersebut Nah jadi Katanya sih Untuk mencegah Terjadinya hujan Ya kurang lebih Kayak itu mungkin Ritual dari Pawang hujannya gitu ya Di saat itu ya Bisa kalian bayangkan lah Perjalanan udah jauh Dan Ari Lasso Bersama tim Bener-bener selama 3 hari Tidak boleh mandi Dan juga tidak boleh keramas Dan memang lokasi Mereka perform itu Adalah di sebuah Stadion yang terbuka Lebar gitu ya Dan lebih gilanya lagi Dari awal ya Udah diingatkan nih Oleh panitia Mas Ari Lasso Kalau nanti perform Bersama bandnya Di atas panggung Terus tiba-tiba Ngelihat ya Orang dengan wajah Yang aneh Yang gak mirip Atau gak sama Dengan kalian Gak sama dengan manusia Biasa Tolong diabaikan aja Tetap Manggung Seperti biasa Tetap manggung Ya Menghibur penonton Jangan hiraukan penonton Yang seperti itu Di awalnya yang dipikirkan oleh Ari Lasso adalah Ya mungkin aja Ada beberapa penonton Yang hadir Mungkin dengan kostum Yang aneh Atau justru Memang ya tiba-tiba Ada hal mistis Memang ya Terjadi di sebuah konser Tapi yang tidak dibayangkan Oleh Ari Lasso adalah Hal mistis yang akan Dia hadapi ini Ya bukan Perihal kecil Tapi ini adalah Sebuah panggung Yang bakal Membuat Ari Lasso Tidak akan pernah lupa Tentang kehadiran Sosok-sosok Yang menonton dia Di saat konser Lalu singkat cerita Ari Lasso ya Mengiakan lah gitu Dia bilang Ya saya menghormati Hal-hal seperti itu Saya menghormati Apa yang ada Di tanah tempat Saya berpijak Lalu akhirnya Konser pun berlangsung Ari Lasso Bener-bener senang Karena di saat itu Ditonton oleh 12 ribu penonton Jadi bayangkan lah tuh Banyak sekali penontonnya Ya sebagai performer Itu adalah Sebuah prestasi Gitu kan Nah Yang dia lupa adalah Ketika dia manggung Karena dia terlalu Menikmati Alur dari panggungannya Menikmati crowd Yang sangat ramai Dia lupa Kalau dia sudah diingatkan Persoalan penonton Yang bakal hadir Itu bisa saja Akan berbeda bentuk Dari manusia biasa Bener aja di saat itu Penontonnya Bersikap aneh Dan tidak seperti biasanya Yang dilihat oleh Ari Lasso adalah Penonton ini Membentuk kelompok-kelompok Sesuai usia Sambil menari-nari Dari yang kecil Sampai yang tua Memang ya Terlihat Biasa aja awalnya Kok ini Anak kecil Orang tua Kok beda-beda Gitu tempatnya Gitu ya Masing-masing punya kelompok Dan tidak berbaur Gitu Berbeda banget gitu ya Cara mereka menonton Nah awalnya Ben pengiring Ari Lasso Itu masih berpikir positif Nah sementara Ari Lasso di saat itu Ya udah gelisah juga Gitu ya Melihat fenomena aneh ini Selesai dari acara Mereka langsung dipersilahkan Untuk naik ke mobil Ketika mereka naik ke mobil Mobilnya itu masih Di dalam perkerangan stadion Lalu Ketika mobilnya jalan Mereka melihat Ke arah kiri dan kanan Kok gak ada penonton Yang bubar Terus juga lapangannya Bersih banget Gak ada tanda-tanda Kayak banyak orang Gak ada sampahnya Gak ada jejak kakinya Kemana penonton Yang 12 ribu tadi Jarak antara mereka Turun panggung Dengan mereka naik mobil Itu gak nyampe sejam Dan bahkan gak nyampe 15 menit lah Hitungannya baru Ya 10 menit Ke bawah gitu Kok bisa secepat itu Orang-orang ini bubar Dan lenyap Menghilang begitu saja Dan disaat itulah Ari Lasso dan Bennya Itu berpikir Kayak ini aneh Bagaimana bisa 12 ribu manusia Dalam sedetik Hilang gitu Lenyap Tidak ada proses Membubarkan diri Berjalan terlebih dahulu Berbincang-bincang Atau bersih-bersih Lapangan gitu Gak ada Lalu dikatakan oleh Ari Lasso Kepada bandnya yang lain Yang juga udah bingung Gitu kan Ya mungkin aja Penonton disini Orangnya tertip Keluarnya pelan-pelan Senyap Diam Lalu menghilang lah Gitu ya Tapi kan secara logika Juga tidak masuk Di akal gitu Bagaimana caranya 12 ribu loh Dalam sekejap Langsung Hilang Lalu Setelah itu Ya mereka Masing-masing tuh Menyimpan Rasa janggal di hati Tapi berusaha Untuk diem aja Tidak mau membahas Hal itu Ketika mereka Masih berada Di kota tersebut Jadi disimpen aja tuh Selama perjalanan Tapi di otak mereka Terus memikirkan Hal tersebut Hal tersebut Masih muter-muter Di otaknya Tapi tidak berani Diucapkan Sehingga itu Mempengaruhi Mental mereka Di saat itu Apa yang harusnya Mereka jalani Apa yang harusnya Mereka ingat Jadi lupa semuanya Karena kepikiran Kesitu terus Sampai pada akhirnya Ada sebuah aturan Yang dilanggar Oleh salah satu Anggota dari Arilasuh Yaitu si manajernya Yang mana dia udah diingatkan Kalau Sebelum lu keluar Dari kota ini Jangan mandi dulu Tapi di saat itu Dia lupa Yang dia ingat Acara udah gelar Gue gerah Gue pengen mandi Akhirnya Sesampai di hotel Dia mandi Dan terjadilah Kejadian yang tidak Mereka inginkan Yaitu Salah satu Dari tim musik Arilasuh Itu Sedang nyebrang Buat beli rokok Ketika balik Ditabrak Sehingga Tangannya patah Jadilah di saat itu Mereka mendapatkan Musibah Walaupun musibah ini Tidak dialami oleh Sang manajer Yang melakukan kesalahan Tetapi Ya ini bisa merepotkan Satu kru Gitu ya geng Satu orang yang bikin kesalahan Ya satu orang lagi Mendapatkan musibahnya Ya otomatis Satu kru itu Direpotkan dengan Temannya yang kecelakaan tadi Alhasil Mereka pulang Dengan rasa Degdegan Dengan rasa penasaran Dan penuh pertanyaan Di dalam otaknya Apa yang terjadi Kepada mereka sebenarnya Mereka sedang menjalankan tur Dan Siapakah Orang yang menonton Tur mereka Atau menonton konser mereka Di saat itu Menurut penjelasan Menurut penjelasan Menurut kecurigaan Ketika berita ini Beredar Dan Ari Lasso Menceritakan hal ini Di media Banyak yang mencurigai Kalau Orang yang hadir Di konser Ari Lasso ini Adalah Masyarakat goib Dari Saranjana Yang mana Seperti yang kita ketahui Ini sudah Dibahas berkali-kali ya Kalau Di dimensi lain Di dunia ini Di bumi kita ini Terutama di Indonesia gitu ya Itu ada kehidupan lain Yang katanya jauh lebih maju Daripada kehidupan kita Makhluk bumi Atau manusia Dan ini Pengakuannya Tidak hanya dari satu orang Sudah sangat banyak Orang yang mengaku Kalau mereka Bersaksi Pernah menyaksikan Kota gaib Saranjana Dan Kalau kalian penasaran nih Tentang cerita Saranjana Kalian bisa cek Di konten kamar jiri yang ini Kita udah pernah bahas Sekali waktu itu Nah silahkan cek Bagaimana sih kehidupan Di Saranjana Dan Ada beberapa berita viral Tentang orang-orang Yang berhasil Menangkap fenomena Penampakan kota Saranjana Jadi dari cerita Ari Lasso ini Bisa kita tarik kesempulan ya Bahwasannya Ada banyak komunikasi Atau interaksi Antara manusia Dengan makhluk gaib Dan Dua kejadian Yang dialami oleh Naura Alta Kaka Dan juga Ari Lasso Ini Bisa menjadi bukti Bahwasannya Hal ini Nyata Terima kasih